Sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut ada yang ketinggalan apakah mulai dari awal lagi. Riwayat-riwayat tentang keutamaan-keutamaan itu biasanya diberdebatkan oleh para ulama. Bisa jadi pengen sholat hanya 40 hari saja untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Setelah 40 hari, nanti dulu libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Allahumma salli ala syedina Muhammadin wa ala alih syedina Muhammadin. Assalamualaikum. Pernah kami membaca ada hadith yang menjelaskan tentang sholat berjamaah selama 40 hari. Kemudian mendapatkan takdiratul ikhram imam. Pertanyaannya apakah 40 hari itu berturut-turut? Dan bagaimana apabila dari 40 hari itu ada yang ketinggalan? Apakah mulai dari awal lagi atau bagaimana? Terima kasih. Riwayat yang sudah disepakati oleh para ulama hadith dan kemudian ulama fikir tentang keutamaan berjamaah. Bahwasannya sholat berjamaah sekali, taftul ala sholatil fab melampaui derajat keutamaan daripada sholat sendiri 27 derajat. Itu yang harus difahami. Sudah cukup dengan ini. Ada pun yang mengatakan 40 hari. Dikatakan bahwa bisa jadi insuhal hadith. Kalau hadith ini benar, tentunya harus difahamkan yang benar. Jangan sampai nanti setelah 40 hari tidak mau jamaah lagi. Ini kan bahaya. Maka lebih baik cukup mendengar yang pertama tadi biar enggak putus-putus sholat berjamaahnya. Jangan-jangan, Alhamdulillah sudah 40 hari. Libur seminggu. Nanti mau lalak. Ini modelnya biasanya salah faham memahami pesan. Nah ini adalah makna-makna istiqomah. Kalau betul di riwayat itu, tentunya ya jika benar riwayat tersebut, bahwasannya ya dimaksud adalah ya istiqomah. Jangan putus-putus. Bagi orang yang rajin. Bagi orang pemalas, pemula. Ya semampunya dulu deh. Yang penting. Terus maksudnya apa dibalik 40 hari? Kan begitu. Akan mendapatkan begini-begini ya. Apakah tidak cukup kita dengan tadi riwayat yang mengatakan bahwasannya 27 kali lipat. Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Kita kadang kurang, bukan kurang, maksudnya terpesona dengan satu pesan, lupa dibalik pesan ini, akan kehilangan kemuliaan yang lainnya. Sehingga gara-gara memperhatikan 40. Oh bagus, 40. Luar biasa. Maka jika riwayat itu benar, maka dikatakan para ulama, kalau benar riwayat itu adalah ya berturut-turut. Sebab yang itu kan tuntutan untuk istiqomah. Bagi siapa? Pemula dia. Orang yang belum bisa istiqomah belajar kejamaah. Belum lagi nanti. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah harus menjadi kewajiban seperti Mabat Muhammad bin Hambal. Hitungan itu gak perlu dihitung lagi. Bukan 40 hari. Setiap hari memang. Begitu kan? Dan amat Habgita Mim Syafi'i adalah sunnah yang dikuat for dukifaya. Sebagai mengatakan sunnah yang dikukuhkan. Jadi, anda tunda dulu untuk membicarakan hadis ini. Anda cukup kembali kepada hadis yang bahwasannya sholat berjamaah secara riwayat adalah yang melampaui daripada sholat sendiri 27 derajat. Kemudian setelah itu, kita yakini bahwasannya itu adalah for dukifaya. Sebagian mengatakan sunnah yang dikukuhkan. Ini, inilah agar kita memotivasi. Kemudian kita harus paham bahwasannya di sana ada madhab yang mengatakan wajib. Kalau tidak berarti dosa, dengan begini kita akan berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seperti itu. Itu yang perlu kita tonjolkan. Karena riwayat-riwayat tentang keutamaan-keutamaan itu biasanya diperdebatkan oleh para ulama. Kadang dibalik itu ada misalnya ya ya itu tadi. Sehingga menjadi pemahaman dan bisa jadi betul. Coba di alamnya atas sana, bisa jadi. Pengen sholat hanya 40 hari saja untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Setelah 40 hari, nanti dulu libur. Nanti mulai lagi, kapan lagi. Nanti lagi, libur dan seperti itu. Makanya kita ingin mengiring siapapun kepada sesuatu yang lebih lagi. Untuk memahami tentang amal itu adalah yang terbaik. Prioritas. Seperti halnya ada orang misalnya. Sibuk melakukan sholat sunnah. Misalnya, apa? Sholat tasbih. Keutamanya semacam itu. Hebat. Ampuni dosanya. Tapi, gak bisa mengalahkan sholat Ba'diyah Isya. La'aneh sholat tasbih, gak sholat Ba'diyah Isya. Karena dia terpesona dengan Ba'diyah Isya yang disebutkan. Lupa. Ba'diyah Isya martabatnya mendekati sholat fardu. Sholat terawih. Orang melakukan sholat terawih. Banyak sholat terawih tidak Ba'diyah Isya. Padahal Ba'diyah Isya lebih bagus daripada sholat terawih. Memahami makna prioritas itu. Sehingga kadang bicara tentang Ba'diyah Isya ini, lupa bahwasannya. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu semuanya. Seolah-olah, selama ini yang dipahami orang bahwasannya, sholat tasbih adalah lebih hebat dari sholat Ba'diyah Isya. Kenapa? Karena Ba'diyah Isya tidak pernah dibahas. Padahal, sepakat ulama, Ba'diyah Isya martabatnya adalah setelah sholat fardu. Karena ini dikukuhkan. Baru setelah itu sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita ingin, bagaimana kita itu, dalam mengamalkan satu amalan. Itu ada amalan-amalan yang kelas-kelas berat. Kelas-kelas berat. Seperti ini di bulan Muharram. Kita dianjurkan puasa di bulan Muharram secara utuh. Sudah lupakan dengan keutamaan. Utama tanggal 1, 2, 3 yang ulama berbeda dengan riwayatnya. Yang jelas, 10 Muharram, Ashura, Anda harus bisa berpuasa. Karena itu sunnah yang sangat dikukuhkan. Didahulih tanggal 9, kalau tidak bisa ditambah dengan tanggal 11. Seperti itu. Jadi kita ingin dikirim kepada yang lebih utama lagi. Ingat, sholat berjamaah. Kita ini matab syafi'i. Itu paling trader katanya matab sholat berjamaah. Tahu matab syafi'i sunnah dikukuhkan? Kan sunnah. Begitu ya, ini entek. Kan cuma sunnah. Apakah kita harus kembali kepada matab imam Hanbali? Matakan wajib. Sebetulnya kan? Padahal dengan keutama yang disebutkan, 27 kali bergegas orang. Sholat berjamaah. Kita sering trader sholat berjamaah. Sehingga masjid kita sepi. Musholat kita sepi. Karena apa? Sholat jamaah hanya sunnah. Ngomong fardu kifayah pun. Karena ada yang mendapatkan. Fardu kifayah sunnah ma'akata. Disembunyikan enggak? Jangan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kan sudah ada yang sholat di masjid. Kita perlu kembali bagaimana kita peduli dengan amal-amal yang memang sudah dikukuhkan. Biarpun kita juga boleh mendengar fadu'il. Dan kebanyakan bicara tentang fadu'il. Fadu'il itu adalah banyak riwayat-riwayat yang dipertanyakan oleh para ulama hadis. Makanya dalam kajian kita selalu kita utamakan satu riwayat yang sudah pasti supaya nanti enggak perlu diperdebat lagi tentang kesuaihannya. Maka cukuplah dengan keutamaan Muharram. Misalnya yang kita sebutkan bahwasannya Allah Abdul Syamu atau Ramadan Syamu 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 Syahrilah Muharram sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan bulan Muharram. Selesai. Enggak usah kita kembali kepada tanggal satu padi lahnya begini. Khawatir itu adalah riwayat palsu. Dua begini dan sebagainya. Baik ini saja insyaAllah. Jadi kalau anda 40 hari plus 40 hari plus 40 hari terus sampai mati. Jangan 40 hari tak selesai. Seperti itu Wallahu A'lam Bisawab. Sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati.